Masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih 2 tahun lagi. Namun sudah ada beberapa nama yang ingin bersaing merebut kursi Gubernur Jakarta di Pilkada 2017 mendatang. Sejumlah tokoh mulai mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2017 mendatang. Bahkan beberapa kali mereka telah menyatakan siap untuk bersaing dengan Basuki Cahayapurnama merebut kursi Gubernur DKI Jakarta. Kemarin Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adeyaksa Daud menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta 2017 mendatang. Keputusannya untuk maju jadi calon Gubernur DKI ini setelah dia mendapatkan dukungan dari Forum Peduli Jakarta dan beberapa tokoh Jakarta lainnya. Bahkan PKS dan PAN menyatakan telah siap untuk menjadi partai pendukung Adeyaksa. Selain Adeyaksa, Partai Gerindra yang sebelumnya menjadi perahu Ahok juga telah mempersiapkan tiga nama untuk menantang bekas kadernya itu dalam Pilkada mendatang. Mereka yang disiapkan Gerindra antara lain Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, dan Muhammad Sanusi. Sandiaga Uno merupakan pengusaha yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dia memiliki kemungkinan terbesar akan dimajukan Gerindra dalam Pilkada 2017 mendatang. Bahkan, Sandiaga Uno dikabarkan akan disandingkan dengan politisi senior PKS yang kini juga merupakan Ketua DPR DKI Jakarta, Tri Wasana. Foto kedua pasangan ini beredar banyak di media sosial. Namun hingga kini, Sandiaga belum mengumumkan secara resmi akan maju atau tidak. Beberapa pengamat politik menilai Ahok masih cukup kuat untuk maju sebagai Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2017 mendatang. Bahkan, meskipun Ahok harus maju lewat jalur independen, karena hingga kini belum dipinang partai politik setelah memutuskan keluar dari Gerindra tahun lalu. Pengamat menilai masyarakat Jakarta akan lebih memilih sosok yang berkualitas daripada partai politik tertentu. Sosok pimpinan yang berpengaruh menjadi tolak ukur bagi warga Jakarta dalam menentukan pilihannya di Pilkada. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Meskipun Pilkada DKI Jakarta masih berlangsung 2 tahun lagi, namun gaungnya ini sudah mulai terasa sejumlah nama calon yang berasal dari toko nasional sudah mulai diajukan oleh partai politik. Meskipun belum secara resmi diusung, namun ini sudah digadang-gadang akan dapat menjadi rival Ahok dalam kontestasi Pilkada yang akan berlangsung 2 tahun lagi. Namun, diselepas selain dari sisi kontroversialnya, ternyata populeritas Ahok juga dinilai masih baik. Dan itu nanti yang akan kita bahas tentang kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama Sudirulah Narasumber yang sudah hadir di studio Bujang pagi kali ini. Pemirsa ada Bapak Wahviudin, ini dari Forum Peduli Jakarta ya Pak ya. Ini yang akan mengusung adiasa adult nanti. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Bujang pagi. Sama-sama, terima kasih juga. Kemudian ada Mas Niko Haryanto, analis politik. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi. Baik ya, selalu baik. Kemudian ada Mas Tuh Bagus Ramadhan, pendukung Ahok atau dari teman Ahok ya istilahnya. Masih aktif terus ya dengan gerakan teman Ahok ini ya. Masih. Masih baik. Dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, namun sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih akan digelar dua tahun lagi, yaitu pada 2017. Namun gaungnya sudah mulai terasa. Banyaknya tokoh yang bermunculan menjadi pesaing Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang disambut oleh Ahok. Meski masih dua tahun lagi, Ahok yang kini menduduki kursi nomor satu di Jakarta itu tegas memastikan dirinya bakal mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur di Ibu Kota pada Pilkada 2017 mendatang. Komandan Jakarta itu pun telah menyiapkan sejumlah amunisi untuk menghadapinya berupa program unggulan Ibu Kota. Ahok memastikan amunisi itu akan menyulitkan para pesaingnya di Pilkada 2017 mendatang. Diakui oleh Ahok, komunikasi politiknya kini sudah mengalami perubahan, termasuk klaim hubungannya dengan DPR DKI. Ahok juga menantang kepala-kepala daerah yang berkualitas untuk menjadi rivalnya nanti. Wah itu yang saya katakan, sejak kami masuk ke DKI, tujuan kami masuk apa? Supaya seluruh kepala daerah di Indonesia itu punya potensi, punya kesempatan untuk bertanding jadi Gubernur DKI. Kalau semua yang terbaik mau jadi Gubernur DKI, maka warga DKI mendapatkan Gubernur yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang baik dari yang terburuk. Jadi itu pilihannya banyak. Kalau kamu dagang, punya duit, banyak yang jualan, untung nih kamu nggak? Untuk menghadang Ahok kembali duduk di kursi Gubernur Jakarta, sejumlah partai politik pun mengusung sejumlah nama tokoh nasional. Partai Gerindra misalnya telah menyiapkan sejumlah nama besar, seperti pengusaha Sandiaga Uno yang sudah mendeklarasikan siap maju di Pilkada DKI dan wali kota Bandung Ridwan Kamil. Golkar pun menyiapkan sejumlah kadernya, seperti Tantowi Yahya, Aziz Samsuddin, dan Idrus Marham. Di Partai Demokrat, mantan calon wakil Gubernur Nahrowi Ramli kembali diusung. Sedangkan PKS mempertimbangkan mantan Menpora Adhia Sadau dan Triwi Saksana sebagai bakal calon Gubernur DKI. Terlepas dari kontroversi yang juga melekat di diri Ahok, popularitas Gubernur DKI itu masih kuat. Kalau orang memperkarakan gaya Ahok yang cukup keras, dikiranya ini koboi yang terlalu liar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya kira lepas dari itu masyarakat juga tetap mencintai figur seperti Ahok. Karena terbukti, sekarang dengan dia maju sebagai calon independen, banyak kampanye-kampanye yang volunteer, yang muncul secara sukarela, juga justru mendukung Ahok. Nah ini sebetulnya potret bagaimana Ahok ini didukung oleh suara publik, popularitasnya dan tingkat penerimanya di publik yang cukup signifikan. Ini yang membuat dia berpeluang besar. Nah sementara figur-figur lain ini kan masih abu-abu ya. Hebat tetapi belum tahu posisinya di mana dalam konstelasi politik Jakarta. Nah belum kalau kita melihat bahwa ini ada yang di backup oleh kepentingan partai dan seterusnya. Dan Ahok sendiri dia maju secara independen dan memperlihatkan bahwa kekuatan dia adalah Red Jakarta. Kekuatan dia bukan pentu politik. Dukungan politik secara real juga menjadi salah satu faktor untuk bertarung di peta demokrasi lima tahunan di Jakarta. Selain itu, skema dukungan parpol juga menjadi kalkulasi politik lainnya. Selain soal usia dan soal track record itu juga penting menurut saya ada dukungan politik yang real gitu ya. Nah ini yang sebenarnya bisa masuk di situ karena Ahok kan masih harus berjebaku dengan dukungan partai politik ya kan. Apakah ada partai politik yang mau dukung dia? Sekarang ini kan inisiatif yang dia lakukan adalah kandidat independen dengan cara menginisiasi dukungan publik misalnya lewat kawan Ahok dan lain-lain. Tetapi apakah kemudian mudah? Tentu tidak mudah. Tetapi kalau kemudian dia sampai mendapatkan dukungan misalnya minimum administratif ya untuk kemudian melaju menjadi kandidat. Tentu ini juga akan menjadi sebuah sejarah juga kalau dia menang dari jalur independen. Dukungan bagi Gubernur Ahok untuk maju dalam pilkada sebagai calon independen pun masih kuat. Di antaranya kelompok relawan yang menamakan teman Ahok yang terus merentangkan jaringan untuk menggait KTP warga DKI. Pengumpulan KTP itu sebagai syarat pencalonan Ahok dalam pilkada DKI 2017. Pertarungan ini berbeda kaya itulah yang menjadi topik dalam perbincangan kita kali ini. Pemirsa saya ingin ke Mas Bagus terlebih dahulu. Mas Bagus tadi seperti kita lihat sudah ada teman Ahok yang mengumpulkan gerakan sejuta KTP. Sejumlah ini sudah berapa KTP yang terkumpul Mas? Kalau sampai hari kemarin itu kita direkap sudah sekitar 208 ribu atau 20,8 persen dari target kita 1 juta KTP. Resol kan sebenarnya 750 ribu ya, cuma kita mengupayakan mendapatkan 1 juta KTP supaya nanti aman dari verifikasi-verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU. 208 ribu sendiri kalau kita mau banding-bandingin dari suara partai di pilk kemarin, itu sebenarnya sudah melewati suara dari PAN 172 ribu dan suara dari Nasdem 206 ribu. Next milestone kita mungkin adalah PKB sekitar 263 ribu ya. 1 juta KTP ditargetkan akan tercapai kapan dan optimis tidak? Kita sih sebenarnya akan mengupayakan itu selesai sebelum Juli 2016 karena kan verifikasi calon independen dimulai dari bulan tersebut gitu. Dan kita sampai saat ini sih, kita punya target harian, kita punya target mingguan dan target bulanan. Sampai saat ini semuanya sudah bisa ketutup gitu. Target harian kita ketutup, target mingguan kita dan target bulanan. Itu semua datang secara sukarela ya Mas Yate Posko yang mengumpulkan KTP? Iya, apalagi gitu. Kita nggak bisa menjual apa-apa gitu kan. Ini yang kita juga memang kesukarelawanan gitu loh. Tidak ada lain semangatnya dari awal sukarela. Baikin Pak Wafiun, Pak Wafiun, kalau melihat ini gimana Pak? Kira-kira ahok bisa terbendung tidak dengan calon-calon yang maju termasuk hadiah Sadaw? Ini kan semua masih permainan di tingkat permukaan. Belum betul-betul mencerminkan arus bawah yang ada di masyarakat. Mereka yang disuarakan lewat media sosial, kemudian kampanye-kampanye terselubung dari media masa gitu kan. Jadi kelihatannya menggelegar. Apakah arus bawah seperti itu? Nah ini harus dibuktikan dengan survei-survei. Dan kemudian mendengar dari simpul-simpul orang-orang yang menjadi menyuarakan aspirasi masyarakat bawah. Oke, tapi ini sudah mulai bermunculan Pak kampanye. Bukan kampanye istilahnya MIM kita sebut di media sosial, dukung Adi Aksa Daul. Itu Pak Adi Aksa sendiri gimana menanggap itu? Kalau kampanye dari kubunya Pak Ahok, itu dari awal selalu terus-menerus. Apalagi dukungan dari media-media besar kan, seperti Metro. Nah itu yang orang tidak boleh terjebak bahwa ada arus bawah. Ada arus bawah yang belum ter-cover dari top-down. Harus dilihat dari bottom-up-nya. Harus betul-betul diselami dari bawahnya. Dua tahun itu akan dilakukan untuk itu ya Pak ya? Pemerhatikan dari arus bawah? Iya, itu harus dicermati. Jadi karena mungkin barangkali itu juga partai sampai sekarang belum ada yang menunjukkan calon definitifnya. Karena mereka seperti biasa di satu sisi partai itu sebagaimana umumnya politisi cari yang posisi paling aman dong. Cari posisi last minute. Tetapi di sisi lain juga karena memang belum ada kepastian dari bawah ini suara yang dominan itu yang mana yang akan dipilih dari masyarakat. Tapi sejauh ini sudah ada suara-suara dukungan parpol seperti itu Pak, ke Pak Adi Aksa? Baru komunikasi-komunikasi politik. Partai mana Pak yang sudah menjalin komunikasi dengan tim Adi Aksa? Karena kalau yang menjalin komunikasi, Pak Adi Aksa Daul itu sudah menjalin ke semua partai. Bahkan yang menarik, PDIP pun sudah menyuarakan. Oh ada bocoran sedikit, di PDIP sudah menyuarakan. Oke, baik. Mas Niko kalau kita lihat fenomena ini ya, ada muncul di media sosial kita lihat ada teman Ahok, kemudian ada lawan Ahok. Kemudian banyaknya calon yang bermunculan ini fenomena apa sih? Ya saya kira ini fenomena yang relatif baru di dalam dunia elektrol di Indonesia. Karena memang kita kalau melihat semenjak ada pilkada, tahun 2005 gitu ya, atau 2004 mulai ada pilpres dan macam. Itu belum mulai dengan medsos. Tapi medsos mulai berkembang persatu sejama pilkub di Jakarta 2012 yang lalu. Nah, memang Jakarta ini kalau kita bicara pemilu ini memang ada banyak anomalinya. Itu ya, ada banyak anomalinya di mana misalnya tokoh yang didukung oleh kekuatan-kuatan politik mayoritas di Jakarta itu belum tentu menang. Kemudian tokoh yang merepresentasikan misalnya mayoritas masyarakat di Jakarta itu juga belum tentu menang. Sekali lagi saya kira seperti Pak Yudin tadi sampaikan, memang arus bawah ini perlu selalu di cek ya. Karena memang dinamika politik di Jakarta ini relatif tinggi. Jakarta ini kan baru meter dari segala-galanya. Kemudian masyarakat di Jakarta ini kan selalu bersentuhan. Tidak hanya dengan politik tingkat provinsi atau tingkat total, tapi juga tingkat nasional. Karena itu terkadang pilkada di Jakarta itu juga merepresentasikan apa yang terjadi di tingkat nasional. Nah kalau masalah arus bawah tadi Pak, kebetulan populis center itu pernah mengadakan survei di Jakarta bulan Maret. Mungkin sudah agak lama sih, sudah 5 bulan yang lalu. Tapi paling tidak saya kira ini bisa menjadi salah satu basis ya untuk menilai bagaimana di tingkat bawah. Pada waktu itu Jakarta lagi banjir. Kemudian kita adakan survei untuk mengecek istilahnya itu 100 hari pertama akab lah. Waktu itu kan baru, jadinya kan bulan November, Maret kita lakukan penilaian. Itu 70 persen itu masih menyatakan puas Pak, memberikan penilaian yang positif. Bahkan kalau kita tanya rapor dari satu sangat tidak puas sampai 10 sangat puas, itu 70,4 persen itu menyatakan memberikan nilai yang positif. Ini masyarakat Jakarta representatif termasuk yang ada di Kepulauan Seribu. Yang terbaru sudah ada survei lagi Mas? Ya, mungkin belum saatnya dikeluarkan gitu kan. Tapi saya kira gambaran itu tidak beranjak jauh. Jadi memang penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan AHOK ini masih relatif positif. Itu saya kira yang tertangkap dari survei, maupun juga kalau kita lihat analisa dari media masa, maupun juga media sosial. Nah, bagaimana peluang? Ini saya kira yang menarik. Karena memang perjalanan waktu ke depan ini saya kira akan menentukan sekali peluang dari masing-masing tokoh yang akan berlagak di Jakarta. Baik itu AHOK sendiri, atau mungkin Wagupnya kalau nanti pecah kongsi, atau mungkin tokoh yang lain seperti Pak Adia Sajadal, kemudian ada Rituan Kamil, ada Sandiaga Uno, mungkin ada Tri Risma Hari ini, dan seterusnya. Saya kira peluang itu tentu terbuka, Jakarta ini tetap open field gitu lah. Ini lapangan yang terbuka sekali. Banyak dungguan tentu saja nanti juga akan ada peluang black campaign juga ya masa itu kita berbicara. Tidak berbeda dengan sebelumnya. Pertanyaan black campaign ini yang menarik kalau di Jakarta ketika kita tanyakan ke masyarakat ya, kepada pemilih di Jakarta, apakah etnisitas suatu tokoh itu mempengaruhi atau tidak pilihan mereka? 57 persen itu menyatakan tidak begitu penting latar belakang etnisnya itu. Tapi kalau kita tanya latar belakang agama, 55 persen menyatakan penting. Penting itu artinya mereka merasa lebih baik memilih tokoh yang seagama dengan mereka, agama dia gitu. Oke, Pak Wafiudin tadi kalau disebutkan Populi Center sudah menyebutkan survei tentang kepuasan publik. Sudah ada survei kecil-kecilan belum sih Pak dari tim Adia Sajadal sendiri? Survei bulan apa? Marah Pak. Bulan Marah. Dan juga dikatakan bagaimana dinamika berikutnya belum dikeluarkan. Saya pikir lembaga-lembaga survei juga belum akan mengeluarkan. Oke. Karena masih menunggu, masih wait and see. Meskipun lembaga-lembaga survei terus melakukan monitoring. Oke. Karena tadi dinamikanya itu masih sangat, peluangnya itu sangat besar. Kita ini pemilu Kada atau Pilgub yang ketiga tahun untuk Jakarta. Pertama 2007 ya. Ya. Orang masih dalam eboria reformasi. Mendekat seperti Pilpres tahun 2004 yang boleh dibilang itu pemilu yang paling baik setelah tahun 1955. Nah kemudian tahun 2009 Pilpresnya atau 2012 Pilgub Jakartanya itu. Di situ mulai terjadi bagaimana mekanisme demokrasi yang tadinya begitu indah. Nah mulai masuk berbagai macam kepentingan-kepentingan dan rekayasa-rekayasa. Oke. Di mana ada kekuatan pemodal, ada pressure group ikut main. Jadi tidak lagi terlalu murni demokrasi yang sesuai dengan aspirasi reformasi. Nah ini Pilgub yang ketiga. Begitu. Jadi masyarakat Jakarta semakin cerdas. Meskipun tadi disebut arus bawah bukanlah arus bawah orang yang bodoh. Nanti tiang akan diupayakan selama dua tahun. Ini warga Jakarta, warga yang berinteraksi dengan isu-isu nasional bahkan isu-isu global. Semakin melek istilahnya banyak pertimbangan yang diambil ya. Ya peluang bagi banyak pihak itu selalu ada. Kita harus tidak terlebih dahulu. Dan kita nanti juga akan di segmen selanjutnya berbicara tentang gaya komunikasi Ahok yang disebut terlalu ekstrim nih mas. Bahkan sebuah diadukan ke badai skrim juga. Kita akan basuh dilanjut nanti di Bincang Pagi. Tetap lapu sama kamu. Terima kasih. Terima kasih.